Di desak boykot Sanas dan Randy Jarnet usai kasus selingkuh jawaban KPI tuai kritik emang bergaji buta Kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Sanas dengan Randy Jarnet Ternyata belum sampai di babak final karena masih berlanjut Isu yang menyebutkan Sanas dan Randy Jarnet berselingkuh pun berujung pada langkah Komnas Pelindungan Anak yang buka suara Pihak Komnas Pelindungan Anak menuturkan pengajuan adanya boykot terhadap Sanas maupun Randy Jarnet Untuk tidak lagi tampil di televisi dalam acara manapun lantas ditanggapi secara datar oleh KPI Pernyataan itu disampaikan secara langsung oleh Aris Merdeka Sirait selaku ketua Komisi Nasional Pelindungan Anak Yang kemudian diunggah ulang akun Instagram at dramaqueen.official Salah satu alasan muncul disekan pihak Komnas Pelindungan Anak untuk memboykot kedua artis tersebut Adalah karena bisa berdampak buruk bagi sikis anak-anak ketika menonton acara di televisi Kasus ini kan berdampak dalam proses tumbuh kembang anak Nah saya kira etiknya tentu perlu apa namanya di boykot kata artis Merdeka Sirait di kutip hoax.id Bagi orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak akibat dari konflik keluarga Lebih lanjut boykot yang dijelaskan sepatutnya dilaksanakan oleh pihak KPI Yang memiliki wewenang untuk memberikan teguran pada stasiun televisi Indonesia Jadi saya kira KPI ya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk boykot itu Saya kira bisa Paling tidak ada kan teguran administrasi kepada tayangan televisi misalnya Di sisi lain pihak dari KPI terkesan membuat pernyataan bahwa permintaan Komnas Pelindungan Anak untuk memboykot Sanas Maupun Reni Jarnet bukan kapasitas atau wewenang mereka Perlu saya sampaikan bahwa tugas kami KPI tidak dalam rangka untuk memboykot artis A, artis B, artis C dan seterusnya Kata alia bidang pengawasan isi siaran Tapi sekali lagi tugasnya KPI adalah mengawasi isi siaran Programnya program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran atau stasiun televisi tersebut Pernyataan yang disampaikan oleh pihak KPI itu lantas menuai kritikan dari beberapa netizen Salah satunya dipandang takut atau tidak tegas terhadap Sanas maupun Reni Jarnet Ayo dong KPI kok kesannya kayak takut gak teges kayak waktu memboykot artis lain kritik Salah satu netizen di kolom komentar emang bergaji buta Jawaban selalu lembaga penyiaran Seolah lepas tangan gak ada usaha atau sedikit membantu kritik netizen lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton